Halo semua, bertemu lagi dengan saya di channel Projek Film. Untuk video kali ini saya akan mengulas tentang film romantis yang sulit terjadi di dunia nyata. Suka sama film romantis? Percaya, seseneng-senengnya kalian sama film romans, pastinya kalian pernah merasa kecewa sama akhir dari sebuah film romantis. Ya, banyak film romantis yang saking malesnya. Pada akhirnya mengakhiri ceritanya dengan formula-formula klise cuma agar film jadi gampang dicerna atau bikin seneng penonton. Nah, kayak bagaimana sih formula-formula klise yang ada di dalam film romantis? Coba deh, kalian lihat dan pikirkan apakah formula-formula ini bisa menyenangkan hati kalian, atau justru bikin kalian muak karena enggak mungkin terjadi sama kehidupan cinta kalian. Berikut 5 hal klise dalam film romantis yang sulit terjadi di dunia nyata. Yuk, simak apakah kalian setuju? 2. Turun dari pesawat, she is out of my league. Entah kenapa cowok dengan penampilan standar dan pekerjaan biasa kayak Kirk bisa mendapatkan seorang cewek cantik, seksi. Dengan pekerjaan bagus kayak Molly? Semua itu seolah jadi kayak mimpi yang terlalu bagus. Bahkan, Kirk pun menyaksikan hal tersebut dan itu bikin dia ribut sama Molly. Di akhir cerita, dengan dibantu sama temen-temennya, Molly pun dibujuk buat nyusul Kirk yang udah ada di dalam pesawat, dan dengan pekerjaan mereka sebagai petugas bandara, penerbangan Kirk bisa dibatalin. Kalau film ini terjadi di dunia nyata, wah, susah banget, deh. Buat membatalkan penerbangan, apalagi dengan alasan yang klise, meskipun kalian adalah petugas bandara. Lagi pula, kenapa harus batalkan itu cuma liburan. Tiga, dikejar di airport dan ketemu, ada apa dengan cinta? Film ada apa dengan cinta? 2002, memang film yang berkualitas dan legendaris. Film ini berkisah tentang cerita cinta antara cinta dan rangga. Oh ya, ADC syarat akan puisi-puisi sastrawi dan obrolan berat. Di akhir cerita, cinta yang habis berantem sama rangga pun menyusul rangga ke bandara, sebelum rangga bertolak ke New York. Cinta pun berhasil menembus pengamanan bandara yang berlapis itu. Kalau film ini terjadi di dunia nyata, paling-paling, cinta cuma bisa menelpon rangga dan mengucapkan maaf via telepon. Pengamanan bandara itu ketat banget. Empat, dibebaskan dari penjara, Bridget Jones diari, The Edge of Rehason. Gak ada orang yang lebih beruntung daripada Bridget Jones. Buktinya, mau dia selebor dan enggak stylish. Ditambah, dia labil dalam percintaan, toh Mark Darci. Pengacara kaku, serius, tapi tajir dan setia ini bakal selalu ada buat dia. Dalam sekuel ini, Bridget Jones dijebak dan masuk penjara di Thailand karena dianggap membawa narkoba. Nah, walaupun udah putus, tapi rupanya Mark Darci membantu kasusnya dan membuat Bridget Jones bisa bebas. Kalau film ini terjadi di dunia nyata, Mark Darci pastinya udah enggak mau peduli lagi, dong, sama Bridget. Namanya juga udah putus. Kalaupun peduli, mungkin pengorbanannya enggak akan sebesar itu. 5. NINGGALIN MIMPI DEMI CINTA How to lose again in 10 days. Seorang kulm... Sub indo by broth3rmax